John Alfarisi saja, selama di Liga 1 ini ketemunya, John Alfarisi, soalnya dia mungkin pengalaman ya, jadi dia mungkin pinter mas ambil keputusannya, lebih banyak keprihatinnya gitu kan, apalagi dulu kan saya di kampung kan mas, ibaratnya bapak ibaratnya gak tau lah sepak bola itu gimana bapak ibu gak tau, ibaratnya cuma ya pure dukung aja, kamu mau jadi pemain bola yaudah sebisanya orang tuhan dukung. Halo, perkenalkan nama saya Rian Ardiansah, umur saya 25 tahun, posisi saya sebagai winger dan bermain di klub PSIS Semarang. Pertama-tama alasan saya sebenarnya belum kepikiran sih mas, waktu kecil belum kepikiran pengen jadi pemain sepak bola, ya cuma main di lapangan gitu kan, di kampung, di lapangan sama temen-temen itu gak pake sepatu, terus pas bener-bener pengen jadi pemain profesional itu waktu SMP kelas 2, waktu itu saya ikut POPDA, kebetulan ada pelatih SSB yang nonton kan waktu itu, waktu itu terus setelah main saya disamberin, ditanya nama siapa, usia berapa dan lain-lain, terus dia bilang, kamu ikut SSB saya ya, gak usah bayar gak apa-apa, latihan sama saya, dia bilang itu. Tapi dari keluarga, ada yang ditungguin sepak bola, apa masnya? Gak ada sih mas, cuma bapak hobinya memang main bola, berarti kan awalnya pas SMP ada pelatih yang melihat. Singkatnya yaitu dari SSB kelas 2 SMP, habis itu lulus SMP saya seleksi di PPLP Jawa Tengah, dulu lebih dikenal ke Dikrat Salat 3 ya mas ya, waktu itu seleksi, tapi saya gak lolos waktu itu, gak lolos tapi ada program kemitraan, jadi itu saya ikut berarti di sana tapi belum jadi siswa PPLP. Saya magang 6 bulan di sana, habis itu lolos mau seleksi, kebetulan ada senior saya yang sakit, jadi digandi saya, saya menggandikan musimnya itu di PPLP kelas 1 sampai kelas 3 SMA. Setelah itu, lulus dari PPLP saya ikut ke Liga Nusantara sama Persap Bebes itu mas, habis Persap Bebes terus ke Persipapati juga, Liga Nusantara juga. Habis dari Persipapati saya, itu dipanggil Kemenpora, dia ada apa namanya, kayak program gitu mas, PPLM namanya, pusat pendidikan latihan mahasiswa. Jadi di sana itu kuliah sambil main bola, jadi di samping kuliah saya main bola juga. Nah waktu itu selama di PPLM, saya ikut pertama profesional itu Liga 2 2017 di PS Bengkulu, terus 2018nya saya pindah ke Persiwawamena, habis dari itu 2019nya di PSIS sampai sekarang. Oh berarti lumayan banyak, cuman itu ya sambil kuliah, berarti kuliah sama Liga 2nya jalannya bareng gitu? Bareng, jadi pas itu, pas Liga 2 jalan, jadi aku pure gak pernah kuliah mas, malah kadang dosennya yang datang ke asrama, soalnya kan jalur kerjasama itu antara Kemenpora sama UNG mas, Universitas Negeri Jakarta, jadi ya diberi kelonggaran gitu. Jadi saya kuliah dari 2016, lulus kenapa tahun 2020 kemarin. Berarti tepat waktu? Iya tepat waktu. Jurusan apa? Kepelatihan olahraga. Itu sarjana atau gitu? Sarjana mas. Winger yang pertama berani penentrasi ya mas, berani melewati lawan, yang kedua punya finishing bagus, crossing bagus, sama kuat jaga bola aja itu aja sih. Yang agak sulit itu sih, John Alfarisi aja. Selama di Liga 1 ini ketemunya, John Alfarisi soalnya dia mungkin pengalaman ya, jadi dia mungkin pinter mas sambil keputusannya, jadi lumayan susah lah. Kalau idola yang itu ada, sebetulnya posisi saya wingback mas awalnya, tapi abis itu pelatih datang, saya dicoba di winger kan sampai sekarang. Kalau idola di winger itu mas, kalau dalam negeri nih, dalam negeri winger mungkin lokal apa asing? Mbak. Kalau asingnya mungkin Ciro. Ciro apa sih ya? Kalau lokalnya mungkin David. David. Itu kalau Ciro kenapa mas? Dia punya individu bagus, penentrasinya bagus mas, finishingnya juga bagus kan. Kalau David itu dilanya mungkin ambil keputusan dia aja sih. Tapi Ciro keren nih, dia kan winger tapi bisa masuk gitu ya kan? Iya. Kalau profesional sih, alhamdulillah gimana ya mas. Ya kalau profesional, namanya profesional udah kenal-kenal senior mungkin nggak terlalu banyak sedihnya ya. Paling ya bercanda-bercanda biasa kalau sharing-sharingnya enak. Kalau lebih itunya pas perjuangan merintisnya mungkin mas ya, lebih banyak keprihatinnya gitu kan. Apalagi dulu kan saya di kampung kan mas. Ibaratnya bapak ibaratnya nggak tahu lah sepak bola itu gimana bapak ibu nggak tahu. Ibaratnya cuma ya pure dukung aja. Kamu mau jadi pemain bola ya udah sebisanya orang tuan dukung. Itu yang susahnya ya itu aja sih. Mungkin pas nggak ada uang buat beli sepatu juga sama. Kebanyakan kan kayak gitu mungkin mas. Prosesnya ya mas? Iya prosesnya mungkin kebanyakan gitu. Kalau dari persaingan mungkin hampir merata semua ya mas ya. Dari awal sampai sekarang ini. Karena kan mungkin tahun kemarin nggak ada liga. Jadi kan tim adaptasi lagi. Tapi menurut saya ya sama sih kekuatan tim merata sebenarnya. Jadi Popo yang tipe mana pas sama tempat gol juga sebenarnya poinnya? Iya. Depis-depis kelihatan juga mungkin yang menang baratnya skor mencolok, telak mungkin jarang ya mas ya di pertandingan Liga 1. Mungkin bisa dihitung lah berapa pertandingan. Mungkin merata juga. Iya merata. Sebetulnya itu ya mas ya sepi sih di stadion. Nggak ada teriak-teriak supporter tuh sepi. Tapi kan namanya mungkin ini adaptasi lagi kan. Nggak baru jalan ya menurut saya nggak masalah sih. Harapannya kedepannya ya tahun depan udah bisa dihadirin supporter lah. Udah normal lagi. Tapi ya sekarang pun walaupun supporter nggak ada di lapangan tapi mereka pasti muncul. Iya. Streaming kan? Iya betul. Nah yang pertama tekat sih mas. Percaya pada diri sendiri. Ibaratnya ya kalau kita percaya sama diri sendiri insya Allah. Kita kerja keras. Berdoa. Restu orang tua insya Allah. Sambil ketujuan sih. Jadi intinya percaya diri sama restu orang tua. Iya. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Tiendo Indonesia. Oke. Oke. Start.